Mau makan nanti ayo kita berdoa katanya. Dia yang pimpin Bapak kami yang disuruh ke sampai habis. Jadi saya bilang begini, saya katakan tidak salah. Doa Bapak kami itu tidak salah, tapi kita bikin kepada tempatnya. Ya kalau kita mau berdoa ya bebaslah jangan pakai doa Bapak kami sampai habis. Nanti kau tenggelam. Dua Bapak kami, Bapak kami yang disuruh ke sampai habis. Mati duluan kau nanti. Jadi jangan panatik dengan doa Bapak kami yang dejarkan itu. Tidak salah, tapi tempatkanlah. Udah terbakar rumahmu, terbakar sepeda motormu. Dua Bapak kami dulu. Apinya udah besar. Hanya satu kata aja, Tuhan Yesus matikan api ini. Bisa, tidak perlu. Itu yang saya maksud. Nah, jadi ada yang bertanya, Pak Pendeta. Kenapa seringkali dua Bapak kami sebelum dua berkah? Itu dua Bapak kami sangat elok dan indah kalau bersama-sama. Itulah saya bilang doa dan nyanyi. Sebetulnya tidak ada beda. Kita anggap waktu doa Bapak kami itu kita bernyanyi. Jadi kalau tidak sama kata-katanya, ya bentroklah kita. Ya kan? Harusnya sama kan dua Bapak kami sampai habis. Baru bisa sama-sama. Ya kalau lain-lain nanti ditambah dikurang, ya kacau lah nanti. Iya, Pak. Amen? Amen, Pak. Itu saya mengaktikan ini. Saudara kita yang katolik, saya berani mengatakan. Jangan bikin itu seperti, oh apa lagi itu. Semacam apa namanya itu. Apa saya bilang mantra. Panatik dengan itu. Tidak. Jadi setiap berdoa harus dimulai dengan doa Bapak kami dan ini. Perhatikan di Matius 5, 6, dan 7. Itu Haudba Yesus tidak pernah itu dibilang itu harus begini, harus begini. Kalau berdoa. Apa namanya? Itu dari Matius 5, 6, dan 7. Matius 5, 6, dan 7. Kalaupun diajari, kalau engkau berdoa. Berdoa. Berdoa seperti itu ada di Matius 6 itu yang kemarin. Itu semacam, inilah rangkaian kalau kita berdoa. Itu frame. Frame-nya. Janganlah kiranya lari dari situ. Tapi bukan berarti tidak bisa ditambah atau dikurangin. Pak, kamu bertanya. Kenapa ada perbedaan antara Tuhan sama profesor yang gimana doa Bapak kami? Kalau itu tidak menjadi persoalan. Tidak jadi dipersoalkan. Karena engkau oleh yang punya kerajaan itu tidak ada di mereka sebutkan. Ya kan? Ya, gak usah. Iya. Gak usah dipersoalkan. Di mulai dan dikuduskan. Iya. Kata-kata terakhir itu makanya di Alkitab itu kan ada tanda begini. Iya. Tanda dikutip. Betul. Nah, ya kita gak bilang salah yang katuni. Tidak apa-apa itu. Itu kan makanya kasih tanda gini. Makanya kalau ini doa Bapak kami. Jangan ini keramatkan. Itu maksud saya. Seolah-olah Tuhan kita mati. Di luar dari ini pun doamu Tuhan dengar. Malah suka. Nanti kau makan. Itu mau bangun. Itu mau tidur. Itu mau tenggelam. Itu juga. Itu yang saya maksud. Jadi kalau saya bilang salah. Tapi jangan keramatkan itu. Termasuk siapa yang Sidi. Yang Sidi. Yang sudah Sidi. Sudah ini semua. Iya. Sudah kan. Dikasih ayat pegangan kan. Itu jangan keramatkan. Seolah-olah itu ayat menyelamatkanmu. Jangan. Ada banyak gitu gereja-gereja AKBP dan sejenisnya mengkeramatkan. Ayat haluaung. Jangan kau salah. Jadi kemana semua ayat-ayat yang disini. Dari kejadian sampai wahyu. Ini makanya saya lawan semua. Pendetanya harus menjelaskan itu. Sama yang di Sidi itu. Amin. Sebelum kasih ayat pegangan ini. Jangan seolah-olah ayat itu menyelamatkan dia. Jadi yang lain rupanya gak firman Tuhan. Makanya orang malas. Membaca ini. Udahlah itu-itu aja diingatnya. Kata Sidi itu. Ini membuat pembodohan. Membuat iman tidak bertumbuh. Jadi ajarkanlah. Ajarkanlah firman Tuhan ini harus. Semua dibaca. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terakhir buka kemas murt satu. Saya mau katakan renungkan Tuhan siang dan malam. Mas murt satu? Ya. Dari ayat satu sampai ayat enam. Ayalah kuat baca. Mas murt satu ayat satu. Berbahagia lah orang yang tidak berjalan menurut asing-orang asing. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kesepulatan semua. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan terus. Sudahlah baca. Mereka gak buka. Ayat dua. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merendungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di alir air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu, daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Dan ayat yang ketiga. Bukan demikian orang pasir. Sudah, sudah. Terus, terus. Terus. Bukan demikian orang pasir. Mereka seperti sekat yang ditihukkan angin. Ayat yang kelima. Sebab itu orang pasir. Bukan demikian tahan dalam perhatian. Hidup pula orang berdosa. Dalam kesimpulan orang benar. Dan ayat yang keenam. Sebab Tuhan mengenai dalam orang benar. Tapi jangan orang pasir. Menuju ke bidang sana. Amin. Jadi macam manalah kalian mau. Mengerti yang kalian baca. Kalau gak sungguh-sungguh. Kalian mau. Amin. Amin. Saya tidak katakan. Jangan ketawa disini. Jangan apa. Kembali ke laptop masing-masing. Jadi makanya saya bilang. Jangan bikin salah dua kali. Kalau gak sungguh-sungguh. Beribadah lebih bagus. Di selnya tidur-tiduran. Amin. Saya gak. Apa. Kembali kepada laptop kita ini. Iman kita. Saya pun menyampaikan ini secara lugas. Secara enteng saja. Biar jangan terlalu kaku. Dan saudara mengantuk. Kan begitu. Saya menyampaikan dengan serendah mungkin. Agar kita betul-betul merenungkan pirmantuan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di pinggiran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang pasir. Mereka seperti sekam yang ditiup oleh angin. Karena itu orang pasir tidak tahan dalam penghakiman. Dan orang pasir tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Tapi jalan orang pasir menuju ke binasa. Kalau saya bisa kenapa saudara gak bisa. Karena mayat itu. Amin. Itu harus perhatikan. Ini buktinya saudara Kristen ingat firman Tuhan. Jangan perkataan pacarmu, istrimu, suamimu yang anda ingat-ingat terus. Dan kode-kode porkas. Kode apa ini? Kode. Kode apa? Togeli. Itu ingat dia itu. Dari nomor 1 sampai 99 dia tahu. Iya. Iya. Itu pemain kode-kode itu tahu itu. 98 apa, 78 apa, ini apa semua tahu. Orang botak pun dia tahu. Ada kode-kode. Kenapa ketawa dia? Karena segala dia tahu. Karena pernah saya bisik-bisik orang minum kopi saya di warung. Ini kesaksian saya. Saya gak tahu rupanya ada orang botak kode-kode. Kode alam wui katanya. Terus, saya gak tahu ini apa ini. Saya minum kopi. Gak tahu kian kan saya kan. Wui kode alam. Ini biasanya licin ini karena waktu saya. Biasanya licin ini. Saya gak repot. Biasanya licin ini. Nanti minggu depan dia lah licin ini. Saya gak suka gini. Terus singkat cerita. Kenapa mereka bilang wui kode alam. Saya tanya lah orang. Itu botakmu itu ada kode alamnya. Ada kode apa namanya? Kode Tugil. Orang botak ada? Ada. Saya tidak tahu. 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 Jadi begitulah saya sampaikan kepada mu kawan. Biar anda lah yang tahu. Sejauh mana saudara mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah sekedar bercanda. Tapi percaya ini terakhir dari saya. Untuk khutbah saya malah. Soh siang hari ini. Tuhan menangkap seseorang terkadang hanya maunya Tuhan. Ini satu. Jadi macam manapun kau berdari tidak mau ditangkap. Tuhan bisa tangkap. Sudah. Aku tak mau. Tapi. Kuasa Tuhan tidak bisa anda lawan. Itu satu. Yang kedua. Tuhan maunya anda sendiri yang datang sama dia. Anda sendiri Tuhan tangkaplah saya. Ada dua cara. Kalau saya ditangkap Tuhan bukan maunya saya. Langsung ditangkap saya. Tak berdaya saya. Tapi saya mau. Tidak pernah saya pikirkan saya menjadi pendeta misioner. Sekini masuk-masuk penjaran. Tidak pernah. Tapi Tuhan. Tapi saya turuti firman itu. Saya turuti perkataan itu. Amin. Sudah? Amin. Jadi saudara mau pilih mana? Ditembak. Mengikuti. 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 Ditangkap sendiri? Ditembak. Menyerahkan diri. Mengikuti. Kalau saudara mengikuti yang pertama tidak jadi-jadi. Percayalah. Salah saudara. Tidak bakalan jadi kalian. Aku kebetulan saja ditangkap. Tidak jadi. Mungkin kalau saya belum ditangkap. Tidak jadi pendeta dan apa semua. Tidak. Tapi percayalah. Kalian harus noto. Yang kedua ini. Saya rindu Tuhan. Amin. Ada banyak agama lain. Mau melihat betul tidak Kristen. Tunjukkanlah engkau bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Datang dalam mimpi. Gelisah dia. Gelisah dia. Tidak sekali dua kali. Bolak-balik datang dalam mimpi. Percayalah. Bahwa Yesus memang Tuhan dan Juru Selamat. Datang dalam mimpi. Tak berdaya dia. Tapi dia yang datang. Tunjukkan. Tunjukkanlah bahwa kau Tuhan. Memang betul-betul Juru Selamat dunia. Tapi kalau saudara menunggu. Tunggu ditangkap. Tidak jadi-jadi. Tuhan bilang. Jangan kau rendah hati. Aku bertato gini. Aku tidak bisa jadi pendeta. Bisa. Bila perlu kau bertato-tato-mu di sini. Selamat datang. Bikin selamat datang. Bukan berarti. Dengarkan saya. Ini main-main tapi serius. Dengarkan saya. Jangan-jangan kalau kau bikin tato-mu di sini. Tuhan cepat tangkapmu. Biar kau bersaksi. Bersaksilah. Aku menyesal. Cepat ditangkapnya. Kayak gini cepat ditangkapnya. Nanti kalau khutbah. Kayak ginilah bajumu. Jangan kayak gini. Jangan tertutup. Biar dilihat orang. Inilah mantan orang jahat. Nara pidana. Nara pidana. Amin. Amin. Ini kelihatannya bercanda. Tapi percayalah. Kalau khutbah saya. Enggak senyaring Anda nanti. Yang sudah. Mantan narapidana. Amin. Sudah pernah ngalami. Bila perlu. Yang sudah ganti lato-lato. Bisa. Jadi pendeta. Orang dengar. Aku bertawa. Perbobatan itu yang sebagai saksi. Kalau dulu saya sidor cek. Sidor cek sudah mati ya. Sidor cek sudah mati. Mati dia. Artinya. Kalau dia jadi pendeta. Dengarkan. Baiklah. Kalau dia bertobat jadi pendeta. Banyak orang mau dengar. Percayalah. Ini mantan. Ini mantan. 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 Kalau orang biasa. Biasa kayak saya. Ada lagi. Berdebat di YouTube. Sedikit lagi. Berdebat di YouTube. Ya. Agama lain mengatakan. Tunggu jadi pelacur lah. Menjadi bertobat. Tidak harus jadi pelacur. Bulu. Biar diselamatkan. Amin. Karena ada perkataan di Bible. Pelacur. Yang bikin tato-tato. Pemabut. Penjudi apa semua. Banci apa semuanya ini. Ya. Layak untuk bertobat. Bukan berarti kita harus nakal dulu. Amin. Bukan harus bikin tato sana sini. Jadi narapidana bolak-balik. Tidak harus. Amin. Ya kan. Amin Pak. Ya kalau orang yang sudah nakal menjadi bertobat. Jadi pendeta ya bagus. Tapi tidak harus nakal dulu. Baru bertobat. Begitu itu maksud saya. Sudah. Toba ke kaki bertombak. Ya. Jadi kita akhiri pada kita. Saya kasih dulu sama wanita yang mencari lagu. Lagu kita terakhir apa. Coba. Ini wanita atau pria? Ini wanita atau pria? Pria. Yang saya minta wanita. Coba. Apa lagu kita? Ayo. Ayo. Baru berubah. Baru berubah. Ayo lagu kita apa? Hah? Bagi Tuhan juga. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Semuanya dapatkan. Coba-coba sini. Semuanya dapatkan. Sudah berlari ya ini. Semuanya dapatkan. Apa yang kelihatan Hidup sangat mungkin bagimu Kujianku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku berdaya Kujianku itu nyata Ku menganggap kekuatan Nak berpohonmu yang Tuhan Terlalu aku berdoa Kujianku itu nyata Kita ulangi Kita berdoa Jangan ada bercanda lagi Kita dengan sikap berdoa Menyanyikan ini Dengan sikap berdoa Ada saatnya kita bercanda Ada saatnya kita sering Tak terbatas Kuasamu Tuhan Tarik Tarik Apa yang kelihatan Musaib bagimu Itu salah mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Kujianku itu nyata Ku menganggap kekuatan Kita ulangi sekali lagi dengan sungguh-sungguh Terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan Musaib bagimu Mustahil bagimu Itu salah mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Ku jadik Ku nyata Ketika ku berdoa Ku jadik Ku nyata Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Ku jadik Ku nyata Sekali lagi Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Ku jadik Ku nyata Coba Sebelum kita berdoa Lagu yang kedua tadi apa Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Ketika ku yakin Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Ya terus Ketika ku Ayo Ketika ku yakin Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Ku menang saat kau bertindak Seluruhku hanya ditentukan oleh kuasamu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dikulihara Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dikulihara Sebelum kita berdoa Ada permohonan doa secara khusus Untuk keluarganya mungkin Tadi kita bernyanyi Tadi kita bernyanyi tidak ada yang mustahil Doa itu adalah roh yang bekerja Saudara berdoa disini Bisa mereka dengar lewat rohnya Itu harus percaya Karena keberadaan Tuhan itu roh adanya Roh adanya Jadi di mana-mana dia ada Bisa disampaikannya kepada orang yang saudara doakan Apa yang saudara minta Ada lambungmu? Oh ini penyakit lambung Tunggu satu-satu Siapa yang sakit dulu? Yang sakit Ya Cuma satu ini lambungnya Ini suka mabuk? Enggak Dulu Dulu Tahun berapa ditinggalkan? Dulu Dulu Apa yang diminum? Dulu Racun gak? Alkohol Alkohol Merik apa itu? Mention Mention sudah ditinggalkan? Banyak uangmu? Tidak Maksudnya bagi mereka yang ingin dipenjara Kalau sudah keluar Bawa mensensi ini Ada yang sakit lagi? Tidak Sudah Ini apa? Ayo Jangan bercanda ya Ulang tahun hari ini Wah Oh ulang Yang keberapa ini? Yang keberapa? 30 30 Sama istri Sama anak Dulu Diduakan Istri umur berapa? Masih 23 lah 23 ya Siapa yang menjaga di sana? Ada keluarga Ini kasus 363? Enggak Apa itu? Eh apa Kasus 3? Kasus apa ini? Pemarsu dokumen? Pemarsu Luang Dekara? Enggak Dokumen apa? Ini Bukan pegang negeri? Ini nikah dua kali Iya Mau nikah dua kali? Iya Iya Istri pertama melaporkan Iya itu Iya Iya Saya hadapi kasus sekarang ini Lagi saya hadapi Kasus ini Ada saya Ini Itu di Aceh Ya Dia belum cerai resmi Dia menikah lagi Iya Orang patah juga Ini saya pegang sekarang kasus ini Jadi ini menikah Sudah Sudah Menikah lagi Iya Dipalsukan Iya Bukan dipalsukan sebenarnya Pak Sebenarnya memang Di Dari bagian hukum Ataupun dasar hukum Semuanya terdaftar yang pertama Iya tapi Di gereja Di berkati di gereja Iya Yang pertama Iya Yang kedua di berkati juga Iya Samimawan Podowai Sri Krina Sama itu Sama itu Jangan 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 Karena gak Dicatat Di penghulu Di mana-mana Yang penting Sudah acara Rohani Iya Karena Anda mati nanti Acara rohaninya Bukan acara Pak lurah Enggak Enggak Bukan Akte camat Anda Iya Di son Maradian Katanya Di sini Berhenti Resist Tetap Salah Jadi Minta ampun Sama Tuhan Minta ampun Sama istrimu Pertama Iya Bahkan Supaya Istrimu Pertama Jelek Bukan Jelek Jadi Masalahnya Buat Masalah Apa Kayak Buat ribut Kan sudah ada Anakmu Kau tahu Semua Alasan perceraian Hanya satu Di Bible Berjina Berjina Kita jujur Bukan hanya Meninggal Berjina Juga boleh Kalau memang Salah satu Berjina Tapi harus Betul-betul Terbukti Boleh Cukup hanya Itu Kan baca Ada disitu Semuanya Di mati 5, 6, dan 7 Masalah Perjinaan Hanya Kematian Dan Berjinaan Omong kosong Iya Dipertahankan Rumah tangga Sudah Berjina Satu lagi Kalau Kalau Dia laki-laki Sejadi Mana mau Terima Istrinya Sudah dipakai Orang lain Kalau dia Perempuan Pun demikian Setebal Apapun Kumisnya Amin Lebih tebal Dari sana Mana mau Dia Ya kan Itulah alasannya Tapi kembali Ke Top Masih Diperaikan Bukan Bukan karena Dibilang Terai Tapi Karena Dibilang Dapat Dikeraikan Jadi Ini lagi Masalah yang Baru Apakah Agama Kristen Bisa Dua istri Atau Lebih Tidak 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 Apa alasannya Karena Dibilang Tuhan itu Setia Karena Tuhan itu Setia Jadi Apa Karena Dalam Sekerangan Alhamdulillah Kristus Hanya Memberikan Satu Dimana Dibilang Itu Gimana Kita Buka Bukaan Ini Tapi Saya Bukan Mengajari Saudara Untuk Melakukan Yang Tidak Tidak Apa Yang Sudah Dipersatukan Tuhan Tidak Dapat Dibisahkan Lagi Hanya Cukup Dengan Itu Sekarang Begini Dengarkan Saya Itu Ada Ayat Jadi Rupanya Apa Yang Sudah Dipersatukan Tuhan Tidak Bukan Betul Tidak Jangan Dicampur Adu Ayat Itu Apa Yang Dipersatukan Tuhan Tidak Akan Bisa Diceraikan Oleh Manusia Jadi Kalau Anda Menikah Dua Kali Rupanya Diceraikan Istri Itu Nambah Namanya Bukan Diceraikan Jadi Boleh Berkawin Lagi Jangan Cepat Cepat Jangan Cepat Cepat Jadi Sekarang Ini Memang Tidak Jamannya Lagi Saya Beritakan Boleh Boleh Karena Budaya Dunia Ini Tidak Memungkinkan Lagi Sebetulnya Jangan Dulu Nanti Terserah Kalau kita Beda Pendapat Kalian Mau Dengar Pendapat Saya Enggak Saya Tidak Mau Ngatakan Saudara Kawin Lagi Sebetul Sebetulnya Sebetulnya Iya Karena Budaya Manusia Sudah Berubah Sekarang Ini Tidak Memungkinkan Lagi Istri Lebih Dari Satu Tidak Memungkinkan Terpengaruh Dengan Budaya Kalau Disini Tidak Ada Satu Kata Pun Tidak Boleh Beristri Lebih Dari Satu Gak Ada Ditunggu Cuma Rasul Paulus Ini Sudah Zaman Yesus Kalau Menjadi Hamba Hamba Dua Hendaklah Istrinya Satu Artikan Dulu Dengarkan Baik Artikan Dulu Kalimat Hendaklah Istrinya Satu Berarti Kan Boleh Bagi Pengajar Bagi Penetua Jadi Saya Bukan Mengajarkan Kalian Saya Enggak Saya Berdosa Semua Penilik Gereja Entah Sin tua Penetua Apa Semua Pendetamu Apa Namanya Bibel Pro Hendaklah Istrinya Satu Agar Mereka Tidak Terpecah Perhatiannya Kalau Diartikan Disini Perhatikan Kalau Bukan Hamba Tuhan Bisa Istrinya Mars Pek Istrinya Donkel Istrinya Memang karena begini dari zaman Adam dan Hawa itu pula nggak pernah terjadi wanita punya suami lebih dasar kecuali pelacur orang Samaria yang jumpa Yesus itu suaminya kan lima makanya dia bilang bertobat dari mana dia tahu suami saya tahu dia waktu dia mau minumkan kalau kau minum air dari daripada aku air kehidupan kau tidak pernah haus lain dimana rupanya air akulah air kehidupan sekarang gini kalau kau berbohong salah kau jangan harus secara terbuka ini kepenipuan enggak ini langsung ini ada ada unsur penipuan kalau buka-bukaan saya bertanya yang mau diduakan makanya sekarang kan budaya ada yang mau belum lagi sekarang di si Sarah dulu ada anaknya istri si Abraham si Ishak bukan mau si Abraham sebetulnya jadi dosa itu memang selalu dari perempuan Tunggu saya enggak merendahkan perempuan tapi saya mau tanya si Abraham berjinah atau tidak jangan itu anda buah-buka jelas tidak 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 berjinah apalah sama tidak berjinah karena dia bilang dia persungguhan istri istrinya yang menyuruh dan juga sama-sama istrinya dia sama-sama memang salah sama dengan memakan buah terlarang terlarang ujung-ujungnya kenapa mau Abraham buktinya si Sarah bisa ambil dia makanya jangan pakai ini jangan pakai ototmu ingat lagu kita tadi dengar lagu kita tadi itu enggak sembarangan apa yang kelihatan mustahil bagiku tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil terima kasih